Saya belum sempat untuk membahagiakan Mak Saya belum sempat untuk membahagiakan Bapak Doakan saya Mak Doakan keluarga saya, kakak adik Supaya rukun kompak Tidak menambah beban kedua orang tua di dalam kuburnya Assalamualaikum Warahmatullahi Dan hebat lagi dalam kalimah Assalamualaikum Mempunyai nilai-nilai sejarah yang sangat luar biasa Apa diantaranya nilai sejarah yang ada di dalam At-Tahyat Biasanya kita peringati Setiap bulan rajab dengan kata lain Rajabiyah Kalau bulan kuasa Nuzulil Al-Quran Kalau tidak ada baginda Nabi dilahirkan Mana mungkin ada peringatan rajabiyah Mana mungkin ada peringatan nuzulil Al-Quran Karena dengan sahabat maulid Nabi kita tahu rajabiyah Kita tahu nuzulil Al-Quran Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau di mi'raj kan mau israq mi'raj Kalau kita terangkan secara ilmiah Tergantung yang mampu memahami atau tidak Kita beri contoh saja Kecepatan waktu per detik Itu sudah bisa tidak bisa diukur Dengan kemampuan akal seperti Rasulullah menggunakan buruk Apakah seandainya Rasulullah tidak naik buruk tidak sampai ke sana Rasulullah mampu dengan jibril kok Jadi yang mendapatkan kehormatan Adalah buruk Bukan Rasulullah mendapatkan kehormatan Karena buruk Tidak Justru buruk yang mendapatkan kehormatan Sepatahnya tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Satu contoh Ketika Rasulullah ma'ami'raj Dibedah dulu Dipersiapkan dahulu Ketika Rasulullah akan menghadap Al-Wahidul Ahad Dari sini Rasulullah akan menghadap Ditambah dahulu Kesuciannya yang sudah suci tidak ada bandingan Ditambah kesuciannya yang mengandung sir Rahasia yang sangat luar biasa Bukan dihilangkan kotorannya Wah Rasulullah Dibersihi kotorannya Ini dari mana Orang yang sudah dimaksum Sayyidil Ambiya wal Mursalin Makna yang berbeda Dimaksud Disuci dengan apa Zamzam Mengapa dengan zamzam Sebab zamzam juga mengandung riwayat Mengandung tarikh Dari mulai Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ismail Ditemukannya zamzam Sampai ayahnya baginda Nabi Sayyidatullah Dalam arti kata lain Yang buat mensuci Rasulullah saja Mempunyai kandungan nilai-nilai sejarah Artinya kita umat atau bangsa ini Tidak boleh melupakan sejarah Itu intinya Seumpamanya Kita-kita ini sudah melupakan sejarah Jangankan lagi sejarah perjuangan Sejarah para wali sembilan Dan tokoh-tokoh pendiri bangsa ini Kita sudah tidak tahu Apa jadinya bangsa ini Contoh yang mudah Kalau seseorang anak Tahu orang tua itu rumahnya sudah gedung Mobilnya mewah Rumahnya mewah Ekonominya sudah jalan Tahu makan enak Setidur enak Tapi tidak pernah mempelajari Bagaimana ayah ini Bisa membuat rumah yang baik Yang bagus Dari mana sebabnya Seandainya anak-anak kita mengetahui Bagaimana jerif payahnya orang tua Akan luar biasa akan mengatakan Kapan saya bisa membahagiakan Kedua orang tua Walaupun orang tua kami Dalam keadaan Cukup luar biasa Akan bangkit Supaya kita-kita ini menjadi anak Tidak akan mengecewakan Kedua orang tua Dia selalu terbayang Bagaimana jerihnya orang tua Tidak akan mengecewakan Tidak akan mengecewakan Tidak akan mengecewakan Tidak akan mengecewakan Tidak akan mengecewakan